Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menjelaskan Tentang biaya Serta pentingnya informasi biaya bagi perusahaan Akutasi adalah suatu proses Untuk mentransformasi masukan Atau input menjadi keluaran atau output Nah pada umumnya Masukan pada perusahaan berupa data akutasi Sedangkan keluarannya itu berupa informasi akutasi Data akutasi mengacu pada data keuangan Dan data non-keuangan Nah data non-keuangan misalnya jumlah jam kerja langsung Jumlah produksi Jumlah pengecekan dan lainnya Dalam proses input untuk menghasilkan keluaran Manajemen selalu berupaya agar nilai keluaran yang dihasilkan Lebih tinggi dari nilai masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan naba Nah untuk menjamin bahwa suatu kegiatan usaha Mampu menghasilkan nilai keluaran yang lebih tinggi Daripada nilai masukan maka diperlukan alat untuk mengukur nilai masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran tersebut Oleh sebab itu digunakan sistem akutansi biaya Yang berfungsi untuk mengukur pengorbanan nilai masukan tersebut Guna menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajemen Yang salah satu manfaatnya adalah untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sebaliknya Tanpa informasi biaya Manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan Memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada nilai keluarannya Sehingga tidak memiliki informasi apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba yang sangat diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan keberadaan perusahaannya Begitu juga tanpa informasi biaya Manajemen tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang dikorbankan dalam menghasilkan sumber ekonomi lain Lalu, apa sih biaya itu? Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi Yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi Istilah biaya dan beban adalah hal yang tidak asing dalam akutansi Tetapi, tidak semua orang memahami perbedaan kedua istilah tersebut Nah, konsep biaya itu terbagi menjadi dua Yang pertama adalah biaya sebagai biaya atau cost Yang kedua adalah biaya sebagai expense Biaya sebagai biaya atau cost adalah biaya pengeluaran sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau akan terjadi untuk memperoleh manfaat tertentu Nah, biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aset yang akan dilaporkan dalam neraca Sebagai contoh, suatu perusahaan atau seorang manajer membeli kendaraan untuk kendaraan operasional sehari-hari di perusahaannya senilai 300 juta Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan sumber ekonomi berupa uang yaitu nilainya 300 juta untuk membeli aset berupa kendaraan Nah, aset ini nantinya dilaporkan di dalam neraca Dan masa manfaatnya atau manfaatnya itu masih dirasakan atau sampai saat ini selama kendaraannya tadi belum dijual Berarti manfaat ekonomisnya itu masih belum habis seperti itu Konsep biaya yang kedua yaitu biaya sebagai beban atau expense Biaya sebagai beban adalah pengeluaran sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau akan terjadi Di mana pengorbanan tersebut telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis manfaat ekonomisnya Nah, laporan biaya ini dimasukkan dalam laporan laba rugi untuk mengurangi pendapatan perusahaan Sebagai contoh, sebuah perusahaan untuk kegiatan sehari-hari itu memerlukan listrik Di akhir bulan perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar listrik itu Jadi, dalam hal ini uang yang dikeluarkan untuk membayar listrik itu disebutnya sebagai beban Kenapa? Karena listriknya telah habis, manfaat ekonomisnya telah dipakai Sementara perusahaan harus mengeluarkan uang untuk membayar listrik tersebut tadi Nah, itu laporannya nanti akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pengurang dari pendapatan Nah, itu penjelasan tentang konsep biaya mudah-mudahan dapat dipahami Bilahi Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh